Pengamat politik menyoroti soal bisikan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo saat terkenal sekeempat PDI Perjuangan di Jekspo Kemayoran Jakarta Pusat. Statement bisikan tersebut semakin tegasnya Jokowi dalam mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Terutama terucap dalam pernyataannya soal apabila sebagai Capres Ganjar terpilih sebagai Presiden, maka hari pertama ia langsung menegaskan program kedaulatan pangan untuk Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi Kusman pada Rabu 4 Oktober. Menurutnya orientasi kedaulatan pangan sebagai saran dari Presiden Jokowi terhadap Ganjar Pranowo menjadi sangat penting karena ancaman krisis yang dihadapi baik dunia dan Indonesia terdepan adalah krisis pangan. Presiden menekankan program krusial tersebut kepada Ganjar sebagai kandidat presiden apabila terpilih. Menurutnya seruan tentang program tersebut belum pernah diungkapkan Jokowi kepada kandidat presiden lainnya. Pernyataan tentang program presiden ke depan juga baru pertama kali diutarakan kepada Ganjar Pranowo. Sebelumnya adapun saat berpidato di Rakernas PDI Perjuangan, Jokowi meminta Ganjar untuk merancang program kedaulatan pangan mulai dari sekarang. Sehingga ia menuturkan begitu dilantik menjadi presiden, program kedaulatan pangan tersebut dapat langsung segera dijalankan. Menurut Jokowi saat ini seluruh dunia tengah dilanda masalah pangan, terlebih setelah dilanda pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine yang tak kunjung berakhir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.